Majelis Hakim, untuk menghemat waktu kesuaih hukum acara, mohon dicatatkan dalam berita acara, sepanjang menyangkut COVID-19, kami tidak akan tanyakan karena tidak masukkan dalam berkas perkara. Kami tidak pernah melihat dan percakapan orang-orang yang tercantum di dalamnya, kami tidak lagi ada kesempatan untuk menanyakan kepada saksi, karena saksi fakta yang disebutkan dalam COVID-19 tersebut sudah lewat pemeriksaannya. Mudah-mudahan nanti kasus ini sampai tingkat PK, siapa tahu argumen tersebut bisa diterima. Jadi sekali lagi, sob COVID-19 tadi adalah bukti yang tidak sah, merugikan terdakwa, tidak ada kesempatan untuk menanyakan isinya kepada saksi, dan oleh karenanya kami tolak dan sampai hari ini pun tidak ada dalam berkas perkara. Itu yang sob COVID-19, semua sob COVID-19 ya, untuk dicatatkan saja majelis. Kami catat itu keberatannya ya. Terima kasih. Pertanyaan saya, yang barusan saudara ahli memang saya kagum, memang Anda ingat. Jadi Anda mengatakan, tujuan dari forensik tersebut adalah memastikan keaslian dari cat yang di ekstrak itu. Betul Pak. Betul ya? Betul. Dan, betul ya, jadi memastikan. Dan itu dilakukan secara ilmiah. Betul Pak, melalui metode penelitian dan ujian. Dan ada yang mengatakan, itu sebagai pelaksanaan dari undang-undang ITE. Benar ya? Dari SOP berdasarkan Pak, ya. Dan salah satu di undang-undang ITE adalah adanya utuh. Itu pembicaraan itu harus utuh, begitu kan? Keutuhan. Betul. Ya. Oke, jadi, selama ini, yang dianggap sebagai, yang diakui menurut pengalaman Anda, yang diakui sebagai bukti yang sah adalah, terkait dengan informasi elektronik, adalah hasil digital forensik, itu yang diakui sebagai bukti yang sah. Hasil digital forensik dalam hal ini berupa soft copy dan berita acara, Pak? Intinya, sudah dilakukan digital forensik. Itu yang sang. Apakah itu soft copy atau apa, itu terserah. Tapi, intinya, saksi mengatakan, yang diakui sebagai bukti yang sah tersebut, terkait informasi elektronik adalah, yang sudah diselebrate dengan digital forensik. Benar? Benar. Terima kasih. Telah diforensik. Terima kasih. Saya jelaskan, Pak. Sudah, sudah. Untuk WhatsApp. Baik, sebentar. Biar, kalau dia mau nambah, ini ahli ini loh, ahli ini. Dia memberi pendapat untuk keadilan, bukan untuk faktanya. Silakan, kalau mau jawab, dari pertanyaan tadi. Mohon izin, Yang Mulia. Untuk kes ini, saya memeriksa, melakukan analisa terhadap percakapan WhatsApp. Seperti yang sudah saya jelaskan, percakapan WhatsApp terdiri dari pesan dan attachment. File multimedia. File multimedia bisa gambar, bisa suara, bisa video. Untuk gambar, dimasukkan, diprint, di kertas, bisa. Pesan bisa. Cuman saya menanyakan, untuk video yang dikirimkan, file attachment, video, kalau dimasukkan ke dalam berita acara, di dalam kertas, gimana caranya, Pak? Iya, sudah jawab. Tidak mungkin, kan begitu? Oke. Terima kasih, jawaban Bapak cukup logis. Yang saya tekankan tadi, pernyataan Anda yang menyatakan bahwa yang diakui itu sah adalah percakapan chatting yang sudah diforensik secara ilmiah sesuai dengan undang-undang ITE. Benar ya? Itu yang sah menurut Anda? Iya. Dapat diakses, dapat. Terima kasih. Oke, saya mau tanya sekarang. Jadi Anda mengatakan yang sah tersebut adalah digital forensik. Bagaimana dengan cara hanya dibikin, WA-nya dibikin begini, terus dipoto manual, bahkan jari-jari-nya kelihatan. Ketutup tulisannya, jari-jari-nya kelihatan, apakah itu secara ilmiah digital forensik sesuai undang-undang ITE maupun sesuai apa tadi? ISO ya? Dapat dibenarkan secara ilmiah? Mungkin saya jawab, sesuai kompetensi saya sebagai digital forensik, untuk foto, untuk capture, untuk file gambar, ini termasuk dari informasi elektronik sesuai dengan pasal 1 ITE. Untuk Letitkan dulu jawabannya, biar jangan terjedak. Untuk melanjutkan itu menjadi alat bukti yang sah, mohon izin disilakan menanyakan ke yang ahli hukum. Ya, oke. Pertanyaan saya adalah begini, apakah benar bahwa kalau, kenapa perlu digital forensik itu karena kalau hanya begini tangannya berkelihatan, katanya itu bisa diedit, dihapus, atau dimodify. Benar gak itu? Sebuah file memungkinkan untuk dimodifikasi, dan memang barang bukti elektronik sifatnya ini mudah hilang, mudah berubah, mudah terhapus, mudah dimodifikasi, Pak. Oke, Majelis Hakim yang terhormat untuk dicatat lagi, seluruh BAP saksi dalam perkara ini tidak satupun berdasarkan forensik, semuanya dengan tangan, bahkan tangan penginik begini. Jadi, mohon dicatat, hanya mohon dicatat ya, bahwa seluruh BAP adalah cacat hukum. Karena tadi mengatakan yang sah itu adalah digital forensik. Kalau Bapak Majelis baca semua BAP, tangan penginik, bahkan kutil di tangannya kelihatan. Jadi, sekali lagi, untuk dicatat dalam berita acara, seluruh BAP dari saksi dalam kasus ini cacat karena didasarkan kepada bukti screenshot tangan penginik, tanpa melalui hasil forensik, sesuai dengan saksi tadi bilang, itu yang sah. Apalagi dari handphone orang lain. Baik. Seluruh BAP yang dicatat, selanjutnya saya keserahkan kepada atas rekan saya. Baik. Untuk dicatat dalam berita. Baik. Sebelum pindah, penasihat hukum tidak usah terlalu emosional. Semua keberatan itu dicatatnya, bahkan direkam. Ini ada perekamnya loh Pak. Terima kasih Pak Jelis. Semua itu keberatan itu dicatat dan direkam. Saya lihat pun yang lain mencatat dan merekamnya. Ya, nggak usah ragu pasal itu. Nggak. Saya malah katung sama Bapak Ketua Majelis yang sangat bijaksana. Apalagi setelah mendengar dua penemuan barusan, benar-benar dari sisi hukum acara, seluruh penyidikan ini cacat hukum. Terima kasih Pak Jelis. Sudah dicatat. Ya, baik. Untuk penasihat hukum yang lain, kalau masih ada, usahakan jangan berulang. Terima kasih. Mohonin jini ya, mulia. Sudah tentu. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.